Pakar telematika Roy Suryo mengungkap lebih dari 70% tingkat kemiripan video Asusila mirip artis Gisela Anastasia. Sementara di Dresskrim Suspolda Metro Jaya mulai memeriksa saksi ahli dalam kasus video Asusila itu. Pakar telematika Roy Suryo menyebut ada sejumlah fakta unik yang ia temukan saat menganalisa video Asusila mirip artis Gisela Anastasia atau Gisela. Berdasarkan hasil analisa Roy Suryo melalui Face Comparator dan Face Matcher terdapat tingkat kemiripan lebih dari 70%. Roy pun meminta video tersebut bisa segera ditindaklanjuti pihak yang berwajib. Hasil saya adalah 72-74%. Hasil ini memang belum maksimal. Hasil ini memang masih jauh dari biasanya kita bisa memastikan yang asli atau enggak karena biasanya di atas 90%. Tapi ini juga terjadi karena apa? Artis yang disebut-sebut bersakutan ini sering sekali mengubah atau mengupgrade wajahnya. Istilah sekarang, oh plus lah gitu ya. Yang unik adalah wajah dia di dalam IG dia dan di dalam kanal medsos dia yang lain pun kalau kita bandingkan tidak juga ketemu 100%, ketemunya 90 sekian persen gitu. Jadi dia sendiri dengan dia sendiri pun dibandingkan juga berbeda-beda. Sementara itu Polda Metro Jaya masih mendalami laporan kasus video Asusila yang diduga mirip Gisel. Saksi ahli telah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. KB Tumas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya telah memperiksa ahli basa pagi tadi. Selain itu ada saksi dari pelapor yang juga telah dimintai keterangan. Pagi tadi kita memberikan satu saksi ahli, saksi ahli bahasa dan juga ada saksi ahli basa ya. Kita lakukan pemeriksaan, kualifikasi. Rencana mungkin masih ada saksi ahli lagi nanti yang akan kita undang untuk minta keterangannya. Baik itu saksi ahli ITE. Nanti setelah itu baru kita lakukan gelaran perkara. Kita bisa menentukan apakah sudah bisa memang pantas untuk menaik penyidikan. Sebelumnya penyidik telah memanggil pelapor Febri Anton Dunggio terkait pelaporan video sur mirip artis Gisela Anastasia. Febri dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Tim Liputan AI News melaporkan.